Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dan channel saya milo betta fish breed lagi ya apalagi habisnya selain kita merah ikan cuplah selain ngebreed soalnya kan saya lagi belajar di peternak yang insya Allah pengen bisa jual ikan berkualitas juga kali ini gue akan coba breed female white scale ini sebenernya dulu warnanya bagus nih clear putih yang female nya clear putih terus cakep lah tapi gatau kemarin seperti kawinin seperti pija pokoknya kemarin seperti pija eh mereka berantem dan warnanya sekarang rusak sekarang warnanya rusak kasian tapi basicnya ini bagus sih nah kalau yang jantan itu juga lu white scale cuma dia rusak juga gue sempet kawinin sama yang blurim yang galak di video-video sebelumnya tuh ada tuh blurim galak dan dihajar jadi ini sebenernya pasangan korban pesakitan cek cuma kalau ini hanya masalah fisiknya kalau misalnya gen dan dasar mereka emang ikan-ikan bagus gitu loh soalnya saya beli di seller-seller ternama di Indonesia cek gak usah disebut lah sayangnya gak enak nyebutinnya pokoknya terimakasih yang rela menjual ikannya kepada saya yaudah tidak usah panjang lebar kali ini saya mau nge-breed mereka mudah-mudahan hasilnya ikut genetik aslinya jadi gak gak rusak kayak gini nih soalnya kasihan juga sih ini ikan dua-duanya dilihat gak enak karena udah hancur jadi yaudah kita breed aja oke deh gak usah lama-lama kita mulai ke persiapan wadahnya aja oke temen-temen pertama kita siapin airnya dulu kayak biasa nah ini airnya udah saya endapin semalam saya udah punya bug pengendapan sih jadi kalau misalnya dibutuhin tinggal tuang-tuang aja airnya sudah siap digunakan biarkan ya gak kaget nah seperti biasa kita simpen ini tanaman aja yang kecil-kecil aja yang penting ada penghijauan biar ikannya bisa nyaman kayak di itu ya kayak di habitatnya ada pohon-pohon tanaman gitu ya tapi stok tanaman sedikit jadi kita kasih dua aja gak apa-apa nah habis itu kita kasih daun ketapang ini salah satu hal yang wajib daun ketapang kita kasih beberapa lembar aja oh ya konon katanya daun ketapang ini bisa menyesuaikan vea air jadi si ikan nantinya dia nyaman di hari ini nyaman oke lanjut kita bikin plastik buat dia nyimpen telur atau buat bubble nest nah ini plastiknya nih gak usah besar-besar disesuaiin aja lah yang penting ikan nantinya bisa bikin bubble nest dengan mudah dan nyaman kita sediakan sekarang kita masukin ikannya bro nah ini jantannya dulu sekarang kita masukin betinanya nah sekarang kita masukin female nya kita jodohin dulu ya kita taruh disini aja penting bisa kelihatan nah kayak gitu guys jadi kita biarin kita diamin jangan diganggu kita tutup aja oh iya kalo misalnya ada yang nanya selama proses nge-breed dikasih makan gak? ya dikasih makan lah hehehe masa enggak? kasian kita kasih makan aja yang biasa 2 hari sekali 2 hari sekali yang biasa sehari sekali sehari sekali pokoknya sebiasanya kalian aja deh asal jangan ganggu aja intinya jangan sering diliatin karena banyak faktor kegagalan nge-breed ikan misalnya udah bertelur nah faktor kegagalan karena kita sering intipin gatel diintip diintip kayak gitu jadi biarin aja diliat sehari sekali aja diliat sehari sekali aja yang penting kita pantau aja oke guys jadi segini dulu persiapan nge-breed kita nanti kita lanjut di part kedua untuk proses bertelur dan lain-lain kita lihat perkembangannya oke udah kalo gitu kita tutup aja video pertama ini saya ucapin terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis hehehe tinggal subscribe pencet klik tombol merah selesai oke guys semuanya teman-teman akhir kata saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh